Halo guys, David disini, dan kita bakal cobain Asus ROG Phone 8. HP gaming baru nih. Udah lama ya, kita nggak bahas HP gaming, apalagi yang resmi. Ini spesies langka nih, Asus doang yang konsisten lewat ROG Phone. Varian yang kita bahas sekarang ini, dia varian paling basic ya, yang paling terjangkau. Harganya itu 11 juta, dapet memori 256GB, RAMnya 12GB. Kalau mau varian lebih tinggi, ada ROG 8 Pro, bedanya di memori 512GB, RAMnya 16GB, ada kamera tele, dan sistem LED-nya beda buat gaya itu. Harganya 15 juta. Terus ada ROG Phone 8 Pro Edition, yang RAMnya itu 24GB, internal 1TB. Harganya 20 juta. Ya kita mah yang basic-basic aja lah. 11 juta, tapi dia udah punya spek sama fitur gaming yang mirip kayak 20 juta. 12GB, 20GB RAM, udah teritori yang terlalu berlebihan. Jadi yang paling basic aja udah cukup lah. Apalagi kalau kita cek promo online kayak Tokopedia gitu, harganya bisa di bawah 10 juta loh, cepet banget turunnya. Udah diskon sejutaan lebih. Kalau pengen harga paling bagus, sering ada promo, emang enaknya langsung cek ke Tokopedia aja sih. Linknya saya taruh di bawah kalau pengen cek harga paling update. Ya ini HP buat gaming banget lah, nggak bakal sering foto-foto atau rekam video juga. Atau kameranya udah upgrade jauh, nanti kita lihat bareng. Sekarang kita unboxing dulu kotak yang kelihatan super simple ya. Di sini temanya warna hitam doang, dengan gambar-gambar warna silver yang mengkilat-mengkilat. Di sini ada Establish 2006. Mereka kayak selalu masukin 2006 nih ya. Kayak menghargai sejarah banget kalau ROG itu didiriin 2006. Berarti sekitar 16 tahun lalu. Eh nggak, 18 tahun lalu. Yep. Tagline-nya tentu aja dare to play. Ada logo ROG dan ada 4 Dose Who Dare. Dan di sini ada ROG Phone seri ke-8. Udah yang ke-8, sini ada hiasan-hiasan tanda panah yang nunjuknya nggak tau kemana. Ya ini keren-kerenan doang. Ini ada ROG Phone 8, ada ROG Phone 8, ada Republic of Gamers, dan di atas juga sama. Di bagian bawah kita bakal nemuin banyak sekali barcode ya. Ini kayaknya barcode terbanyak yang ada di kotak HP. Ada 9 barcode entah buat apa aja yang pasti buat IMEI dan lain-lain. Disini ada serial apanya mungkin kode teknis buat HP-nya. Ada ukuran layar 6,78 inci. Disini ada sedikit spek-spek kunci. Ini warna grey punya, terus RAM-nya 12GB, internal 256GB, 5G dual SIM, layarnya 6,78 inci, Full HD plus display, isinya apa, Snapdragon 8 Gen 3, dan ini spek kameranya. Dibikin di bottom ya? Wow, masih di bottom, setia banget. Dari dulu, kalau HP-HP Asus memang bikinnya di sat Nusa Persada kayak Xiaomi dan lain-lain. Pernah bikin juga, tapi saya nggak nyangka mereka masih setia dengan si batam ini. Ya ini kotaknya kelihatan sederhana ya, kita coba lihat isinya. Semoga nggak terlalu sederhana ya, dibaliknya nggak ada apa-apa. Terus di sini ada tulisan 4Dose Who Dare lagi, ada 8 dan logo ROG. Di dalamnya kita bakal dapetin SIM Ejector khas ROG banget ini. Ini berasa kayak pedang-pedangan gitu, kecil, susah ya. Yup, pedang-pedangan kayak gini, ini termasuk SIM Ejector yang keren sih, bukan cuma buletan atau oval terus ada batangnya doang, enggak. Tapi ini termasuk keren, terus ada buku petunjuk, ada tulisan ROG Phone 8, ini apa ini? Service Center ya? Buset! Wow banyak ya! Wow! Oh Asus Service Partner, berhalaman halaman, banyak banget. Ini mah satu buku kayak buku telepon alamat gitu, direktoris setengah lebih lho. Dan ada juga casing bawaan, ini casing kayak dari kaca atau dari silipon atau apa ya? Ini bisa patah sih. Yup, kalau kita paksain ini bisa patah walaupun dia elastis. Di sini ada tulisan ROG 8, ini ada bagian bening kayak kaca jendela buat ngintip gitu, sementara sisanya burem ada garis-garis-garis. Ini casing yang lumayan keren, cocok buat HP gaming, ada 206. Di sini ada tempat port-portnya banyak banget, jadi bagian yang diilangin lumayan banyak, ya ini lumayan bergaya lah. Lanjut, kita bongkar lagi, ini ada HP-nya kita taruh dulu, di bawahnya ada charger, ini oh gede banget. Ini kayaknya lebih gede dari charger laptop Zenbook deh yang kemarin itu. Yang kemarin kecil banget. Ini dia lebih gede maksimalnya di 65W, mirip. Tentu aja dia udah pake port type C, jadi harusnya ini juga type C to type C, bener ini type C to type C, udah braided, tebel kabelnya, mantap. Dan ada earphone! Wihdi! Kita berasa balik ke tahun 2000an ya, kayak HP-HP Nokia gitu, itu ada tombol buat receive call, buat pause play, terus di sini ada ya in-ear-nya, atau ada speakernya, ini mirip banget sama airpods, buat ya kayak Apple-Apple gitu, tapi warna hitam, dan dia berkabel. Artinya, si Asus lumayan bangga kalau HP ini punya headphone jack ya, cuma gua kok kayak kurang suka sama ujung silver gini, kayak headset murah gitu feelnya. Biasa kan udah emas. Sip lah, kita langsung liat aja si HP-nya, di sini ada keterangan negara pembuat Indonesia, langsung slide aja, ini adalah Asus ROG Phone 8 edisi yang biasa, warnanya, warna grey, ada satu lagi varian warna hitam, jadi kalau yang biasa itu ada 2 varian, kalau yang Pro sama Pro Edition itu selesai cuma warna hitam doang sih adanya, dan matte-matte gitu, sementara kalau yang biasa dia punya 2 varian mengkilat-mengkilat, di sini ada, bukan SIM, kok kebiasaan ngomong SIM tray itu ya, di sini ada stiker, S-nya bener, oke, hehehe... Kalau ngeliat desain ROG Phone 8 ini, dia kayaknya desain ROG Phone yang paling sederhana ya, maksudnya kalau kita bandingin sama ROG Phone 5 ini garisnya banyak, terus dia kameranya mungkin tajem-tajem, kalau ini ada ROG Phone 7, ada layar, ada kipas-kipasnya, uh mas hidup tuh LED-nya, ini juga ada layar-layarnya, ada tulisan-tulisannya, sementara si ROG Phone 8, dia yang kelihatan paling simpel, ini ada logo ROG aja nanti dia bisa hidup, tapi ya udah gitu aja, kalau dilihat dari jauh nggak ada logo ROG-nya gini, dia kelihatan kayak Zenfone 11 Ultra ya, bisa dimasukin di sini gambarnya, boleh dibandingin, ukuran kameranya sama, ukuran bodinya juga sama, kalau kita liat di GSM Arena, dimensinya itu sama persis, dari panjang, lebar, ketebelan, beratnya itu sama persis, Zenfone VS ROG Phone. Kalau dilihat kayak gini emang masuk akal sih mungkin, entah ya, saya agak cemas gitu sama Asus, mungkin Zenfone mereka udah, ya dulu kan ada isu mau dikelarin tuh, udah mau tutup divisi Zenfone-nya, terus Asus klarifikasi, kalau nggak jadi, entah mereka cuma mancing-mancing doang liat apa, liat reaksi masyarakat, kayak ada yang protes atau nggak, terus dibatalin gitu, saya nggak tahu, tapi ya kalau liat yang ROG Phone-nya kayak udah muncul tanda-tanda lagi, mereka kayak udah efisiensi gitu, ROG sama Zenfone disamain. Kalau dulu kan pembagiannya jelas tuh, kalau ROG Phone-nya gede, speknya tinggi, heboh, sementara Zenfone ya kecil aja, kameranya ya ada desainnya sendiri, dia pede sendiri, dia tahu posisinya dimana, ROG juga tahu posisinya dimana, sementara kalau ROG sekarang rasanya ya udah, miripin aja, ganti desain logo-logo, ganti dikit-dikit, tambahin hiasan-hiasan dikit, udah. Jadi efisien, nggak perlu banyak mikirin. Ya itu sih kesannya mungkin kayak gitu ya, nggak pengen banyak dipikirin lagi. Buat detail-detailnya sih masih ada rasa ROG-nya lah, di sini ada Republic of Gamer, ada logo ROG, terus di sini ada Dare to Win, ada Good Luck Have Fun, GLHF, ada Establish 2006 juga, terus di bagian bawah ada port type C juga, ini port yang kenceng, USB 3.2, jadi kalau misalnya kita mau display out, atau mau konek-konekin apa yang kenceng lewatnya di sini, jangan di sini karena ini USB 2 doang, ini buat ngecas doang bagusnya. Ini ada garis antena, banyak banget, di atas dia ada mikrofon, ada garis antena, banyak, di kanan ada air trigger, ini HP gaming banget, di bagian sini ada tombol volume sama power juga, ada mikrofon lagi, dan di bawah ada headphone jack, ada speaker, ada SIM tray, ini dual SIM nggak bisa micro SD, dan ini kayaknya mikrofon lagi, banyak banget mikrofonnya. Sekarang kita coba hidupkan saja, di sini harusnya ada ROG, Republic of Gamer, oh iya tuh, Power by Android-nya sebentar doang, ada Snapdragon Elite Gaming. Ini film megangnya, saya akuin paling enak dibanding ROG Phone yang lain, karena dia jauh lebih tipis dari ROG Phone-ROG Phone sebelumnya, sama ini juga sedikit lebih enteng walaupun di atas 200 gram ya, kalau kita bandingin gini, langsung berasa kalau ROG Phone yang lama itu, bentuknya ya HP gaming banget lah, bongsor lah, terus berat lah, ini juga ROG Phone yang lama, wuuuh tebel ya, tapi kameranya dia bumpnya jadi lebih tipis, sementara kalau ROG Phone yang baru dia kamera bumpnya tetap tebel. Sip! Jadi ini adalah penampilan paling awal dari Asus ROG Phone 8, dia kelihatan minimalis sekali, dengan warna hitam putih aja ya, siluet-siluet gitu. Kalau kita hidupin X-Mode, ini explore, penjelasan, skip, harusnya dia bakal berubah jadi warna merah. Wow ya, hidupin lampu aja, jadi ada kuning-kuningnya gitu. Di sini ya kelihatan simple aja sih, dia ada wallpaper, eh wallpaper, ada icon-icon khas ROG, yang kelihatan minimalis, ada lampu-lampunya ada merah, kuning, biru. Di bagian belakangnya juga tentu aja hidup ya, di sini ada logo ROG yang warnanya berubah-berubah, ini orange, ungu, biru, di sini kita harusnya bisa ganti, wuh, kalau kita masuk armory crate kayak ada musik-musik lagi loading game gitu ya, atau masuk option gitu ya. Harusnya di sini, oh sistem lighting nih, lighting sync, ada advance, kita bisa setting dia hidupnya pas kapan, ada X-Mode dan lain-lain, kalau nge-charge bisa, kita bisa edit, ada brightness, ada color, hmm, wuh, ok color cycle dia ganti-ganti, quartet, kalau quartet dia kedip-kedip, kalau flash and dash, flash and dash itu, oh lewat-lewat gitu ya, ok, set 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 set. Bedanya ROG Phone di sana sih spesialnya, dia punya armory crate, ada lampu-lampuan, sama ada fitur gaming juga, tapi kita lihat dulu si layarnya yang punya refresh rate sampai 165Hz, kita coba aktifin dulu, refresh rate. di sini kita coba setel 165Hz, jadi dia ke lock, ke kunci di 165 terus, kalau kita diem pun ya ngabisin baterai doang, dia nge-refreshnya 165 kali per detik, jadi mending kita auto aja sih, jadi dia bisa naik turun. Layar ROG Phone 8 ini, bahkan buat pertama kalinya ada di ROG Phone, kalau dilihat dari jauh mungkin nggak terlalu berasa ya, apalagi kita pakai tema yang warnanya hitam. Kita coba hidupin aja lampunya, pakai light mode, langsung kelihatan kalau bezel atas bawahnya udah tipis, mirip kayak kanan kirinya, jadi... walaupun ya desain dari ROG Phone sekarang ngikut-ngikut Zenfone, terinspirasi Zenfone, tapi bagian depannya dapetin faedah juga ya, ya jadi kelihatan lebih ramping lagi, coba kita bandingin sama ROG Phone 7. Wow, jauh banget! Kalau kita lihat gini doang mungkin, ya Redmi Note juga gini kan bang, si Infinix juga gini kan yang murah-murah, tapi kalau kita bandingin, ini ROG Phone 7 loh, ini satu generasi sebelum ini loh, tebel banget. Ini ya berasa Nobita-Nobita gitu atau apalah yang atas bawahnya tebel, ini memang masih ada keuntungannya sih, keuntungannya kita bisa nikmatin speaker yang hadep ke depan, karena ada space buat dimasukin, karena sayang kan item-item doang, jangan nggak dipake. Sementara kalau ROG Phone 8, dia speakernya udah digusur ke bawah, jadi nembaknya ke bawah sama, di sini ada earpiece. Jadi pas kita nonton video, main game, atau apapun yang ngeluarin suara, arahnya tuh ngebuang ke kanan-kiri gitu, kalau ngadep ke depan itu kan langsung ke telinga kita lebih nikmat. Arah speaker itu juga penting, nggak cuma kualitas speaker-nya. Sekarang kita coba tes deh, sememuaskan apa. Harapan saya sih, tentu aja bagus banget ya, dari dulu 2 generasi kemarin ROG Phone HP gaming itu, speakernya harus bagus menggelegar. Wow, luas sih, detail-detail yang biasanya nggak kedengeran waktu kita bas HP biasa. Di sini berasa muter aja stagingnya kayak bagus ya, detailnya juga lebih kedengeran. Kalau bassnya gimana ya? Seimbang juga lumayan seimbang. Wah! Wow! Gila ya! Boomy ya! Wow! Boom boom dung 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 dung. Nendang coy, nampol deh. Untungnya kualitas speakernya nggak di... Nggak di... itu lah, nggak di... kurangi lah. Coba kita hadusin. Tetap mantep sih. Cuma memang... Coba kita bandingin sama yang tujuh ya. Coba ya. Ini juga lebih kenceng. Beda, langsung berasa bedanya. Saya sering kasih gambaran kalau speaker yang ngadep samping itu... Kayak kita punya speaker bagus tapi yang dengerin yang sebelah aja. Wuh! Ini jauh lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi dari yang lapan. Jadi ya jangan dibandingin sih. Kalau mau yang... Wah! The best 7 speakernya ya dibanding yang lapan ya. Cuma ya ini, bayarannya kita harus kasih... tempat tinggal buat speakernya biar bisa ngadep kedepan dan setebal ini. Bezel yang tipis juga bikin HPnya jadi punya tompel ya. Ini mirip kayak HP-HP standar lah. Yang nggak standar itu coba kita lihat Antutu Benchmarknya. Tadi saya udah tes Benchmarknya. Dan dapet 2... hampir 2,2 juta. 2.197.698. Kurang 2.500 lagi langsung 2,2 juta ini. Udah bisa beli HP Infinix ini. Kalau kita mau main game, kita bisa pilih icon-icon kayak biasa. Kayak di homescreen kayak HP biasa lah. Atau kita bisa buka lewat Armory Crate. Di sini saya udah install game-game yang biasa. MLBB, Genshin, PUBG. Di sini dia juga jelasin atau tunjukin HP-HP yang udah support refresh rate tertentu. Misalnya 165Hz. Kalau misalnya pengen maksimalin layarnya, kita bisa pilih-pilih game yang ada di sini lumayan banyak. 165Hz. Banyak banget. Terlalu banyak sih ini. Saya kirain cuma kayak 10, 20 tapi scroll ke bawah masih ada makan waktu. Walaupun udah cepet scrollnya. Itu mantep. Ini mungkin komitmen Asus buat kerjasama juga. Ada situs juga, situs yang game-game musik itu. Terus ada 120Hz. Ini harusnya lebih banyak lagi. Yap! Ini kerasa lebih lama sedikit dari 165Hz. Dan ROG Select ini apa? Wow! Ada tema-temanya sama yang hotnya. Nggak tahu hot ini maksudnya apa. Terus game-game yang compatible sama gamepad, ada Honkai Star Rail, ada bloody... Wah ini kalau dibilang mungkin langsung kena dolar kuning nih. Ada air trigger juga. Air trigger itu yang ini ya. Tadi kita mungkin nggak sempat sebutin yang ada tulisan ROG-ROG gini. Ini buat shoulder button L1-R1 gitu kalau PS. Jadi ya buat game shooting sih biasanya. Tapi banyak juga game yang bisa manfaatin. Wah banyak loh. Wow! Naruto Boruto. X Boruto. Kayaknya sambil loading mungkin... Wah udah jalan. Wah! Langsung boss! Oke kelarin dulu, kelarin dulu. Eh... Wah. Oh ya. Ya main rame-rame gini asik sih. Suaranya kenceng banget. Ya tentu aja paling kenceng dibanding HP-HP lain. Pokoknya kalau buat gaming ROG Phone ya susah dilawan lah. Apalagi dia punya fitur-fitur yang nanti kita lihat. Yang mendukung banget buat main game. Suara gua mungkin nggak terlalu kedengeran kali ya. Karena saking kencengnya. Mungkin ada yang bilang bang kalau main game kenceng doang lah iPhone bisa itu tuh HP turnamen tuh. iPhone, Samsung, nggak ada yang pakai ROG. Ya mungkin nggak boleh karena curang kali ya. Soalnya ROG Phone ini punya fitur yang banyak banget. Mungkin kebanyakan. Sampai kurang realistis buat dipakai orang-orang biasa gitu. Wah. Iya ya. Agak kurang enak loh kalau misalnya speaker-nya di bawah. Jadi kalau ketutup gini. Agak, agak kesumbat jadinya. Eh, agak mendem. Enak kan speaker yang ngadep-depan sih. Nggak cuma kualitas suara tapi kenyamanan. Posisi tangan juga berpengaruh besar ya saudara-saudara ya. Ya, 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 ya. Nih kalau ketutup jadinya kayak gini. Jadinya berasa banget mendemnya. Tapi itulah pengorbanan yang harus kita dapatkan. Eh, berikan. Dapatkan. Pengorbanan mah ngasih ya. Kalau dapet enak loh. Demi bezel yang tipis. Kalau buat performanya sendiri ya nggak usah diraguin lagi lah. Xiaomi 14 yang kecil aja dia bisa ngasih grafik yang mentok 60 fps. Apalagi ROG Phone. Waduh, udahlah MLBB lah, mau PUBG lah, mau Genshin lah. Snapdragon 8 Gen 3 udah santai lah. Apalagi ROG Phone segede gini. Coolingnya juga bagus. Titik paling panas kalau kami main di 41 derajat aja sih. Depan belakang jadi nggak pakai cooler pun aman. Oh iya cooler. Ini saya pengen coba tes pakai cooler ROG Phone 6 entah compatible atau nggak. Mungkin nggak ya. Karena tipisnya udah beda, nggak nempel lagi mungkin. Nempel. Ya ternyata buat aksesoris aeroactive cooler yang didesain buat ROG Phone 6, nggak cocok buat ROG Phone 8 karena kalau kita tutup, jepit, dia neken tombol powernya. Jadi ketekan yang awal tadi itu bukan kebetulan ya. Nih dia langsung auto mau matiin sendiri. Kalau ketahan lalu mungkin langsung, ya langsung, ya oh iya. Kalau yang ke tujuh, kalau yang ke tujuh ini lebih ganas sih, karena dia ada speaker built-in di dalamnya. Apakah dia makan juga? Iya sih kayaknya. Nih kayaknya kena nih. Ini tombol powernya nih. Kalau kita... Di polongan. Hmm, ya mati sih. Ya. Jadi ROG Phone baru, aeroactive coolernya juga harus yang baru. Kalau lihat di websitenya sih kelihatan lebih ramping, lebih keren gitu ya banyak garis-garisnya. Cuma kali ini kita nggak punya, jadi ya nggak bisa ditunjukin. Buat main game aja sih aman lah. Di 41 derajat itu bener-bener adem sih. 41, 42 derajat termasuk adem buat main game sekenceng ini. Ini highest 60fps. Terus yang spesialnya lagi, dari ROG Phone 8, ada di game Jenny-nya. Jadi dia kalau saya baca-baca fiturnya lebih banyak lagi, terutama yang ada titik merah ini ya. Ini fitur baru, namanya Xsense. Kalau Xsense ini dia... Ya AI, AI gitu lah. Kalau kita hidupin dia bakal aktifin banyak fitur, misalnya di auto pickup ini. Kita tinggal datengin ke barangnya aja, dia langsung keambil. Soalnya kalau Genshin, inventory kan nggak ada limit. Jadi barang apapun yang lu ambil, eh ketemu ya ambil aja. Jadi mungkin si developer ROG Phone ini game Jenny-nya nyadar, kalau fitur yang auto picker tadi bakal ngebantu banget, yaudah mereka bikin mungkin kerjasama bareng Genshin kali ya, bareng MiHoYo, nih kayak gini. ketemu, langsung diambil. Terus sini ada auto run juga, dia bisa lari doang. Eh lari doang, ya lari doang deh. Langsung lari tanpa kita sentuh. Kalau di HP lain itu harus tahan. Panas-panas dah. Karena layar HP lain juga panas kan kalau main Genshin, apalagi yang kenceng, apalagi kayak Xiaomi yang dulu, atau ya pokoknya HP-HP yang panas lah. kita harus tahan, layar udah mulai menghangat, jempol udah nggak tahan tapi ya harus itu. Harus di tahan terus. Oh ini juga keambil loh! Biasanya itu harus ada timingnya. Sekarang muncul sedikit tombolnya langsung bisa dieksekusi tanpa harus kita pikirin. Mantap. Ini sih, auto lari ini sih, gua suka banget sih. Karena ya gini ya, mau anget aja kalau tangan kita nempelnya lama, bakal itu juga, berasa juga. Sama kalau layar kita gesekin terus, kadang layarnya jadi keset kan lama-lama. Kayak lengket aja rasanya. Layar apapun sih, layar HP mahal juga gitu. iPhone pun gitu. Gak tau tuh tempered kelasnya? Gak tau ya. Gak banyak kan gitu. Skill selanjutnya dari ROG Phone yang lumayan curang, kita tungguin aja, jadi kalau di Genshin ini Bal ada efek apa tuh? Hexnya ya? Atau kutukan atau apa gitu, frozen, stone gitu-gitu. Nah kalau di sini kalau kita ke air, kita basah, terus kita kena es, kita bakal frozen. Frozen kita harus teken ini biar esnya itu pecah. Biar kita bisa gerak lagi. Atau dipukul musuh. Kalau di ROG Phone, kita bisa aktifin fitur yang membantu atau curang ya, namanya Quick Escape. Dia bisa bantu. Dia yang tekenin. Nah langsung pecah sendiri kayak lu ngeliat kan animasinya kayak diteken-tekenin gitu. Enak sih, tuh langsung pecah lagi tanpa musuhnya harus gitu. Lumayan sih. Sekali lagi, tuh tek 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 tek. Ya apakah fitur-fitur kayak gitu curang? Sangat membantu kan? Apakah curang? Tidak curang karena ini bukan game kompetitif ya. Kalau misalnya game kompetitif lawannya orang ya, orang yang nggak punya fitur yang sama pasti bilangnya curang. Tapi ini lawannya komputer, lawannya AI, ceritanya ya sendiri-sendiri aja, jadinya membantu sih jatuhnya. Terus ini juga ada fitur buat bikin percakapan jadi lebih kenceng. Tadi saya udah aktifin, biasanya kita harus teken-teken, tapi ini tiba-tiba udah kelar aja. Karena males kan kalau ngomong lama. Nah dia cepetin, dia cepetin, dia cepetin, dia cepetin, dia cepetin, dia cepetin. Biasanya kan harus nunggu dia kelar. Terus kalau di game-game shooter atau game apapun, kita bisa mapping tombol-tombol tertentu ke air trigger ini. Misalnya saya udah mapping si... Wuh ada yang ngembak atau gua yang ngembak. Si tombol kiri ini saya mapping buat nge-scope. Kalau tombol kanan saya mapping buat nge-scope. Gitu sih, shortcut yang bikin gerakan jadi lebih lancar. Apakah itu curang ya kalau lawan orang yang nggak pake fitur ini curang? Makanya fitur-fitur gini, HP-HP gini nggak boleh dipake di kompetisi. Atau nggak boleh lah, atau nggak pengen lah. Karena yang nonton mungkin nggak relate kali ya. Karena fitur kayak gini ada di HP mahal doang. Kurang menjual mimpi kali. Orang jadi males main malah. Itu sih fitur-fitur yang beda dari ROG Phone 8, dari desain, dari bezel, dari fitur-fitur di dalamnya. Sisanya sih mirip-mirip aja. Mungkin baterenya berkurang jadi 5500 dari yang kemarin. 6000 karena tebel banget yang kemarin. Tapi 5500 pas saya baca-baca reviewnya, nggak terlalu ngaruh. Karena mungkin prosesornya juga lebih efisien, dia lebih adem juga. Kalau dari kamera juga dia sama aja sih. Dia kamera utama 50MP, ada OIS sama kamera ultrawide. Buat yang versi basic ini nggak ada kamera tele, dia adanya kamera makro doang. Kalau mau kamera tele, naik ke yang 15 juta tadi atau yang 20 juta. Sekarang kita coba cek-cek hasil fotonya. Ini 50MP. Harusnya kalau dari hasil foto, si Zenfone bakal lebih bagus ya. Desain boleh sama, si layar boleh sama, tapi harusnya Zenfone punya keunggulan yang beda. Kalau ROG kan di fitur-fitur gaming, di aksesoris, di... apa... thermal. Kalau Zenfone harusnya menangnya di kamera. Kalau dilihat dari hasil fotonya pun, ROG jelas nggak fokus buat kamera ya. Walaupun resolusinya udah bagus, speknya kelihatan udah bagus, ada OIS. Tapi dia bagusnya di suasana terang doang. Kalau terang, cuacanya bagus, langitnya biru. Warnanya bakal kelihatan cerah juga, cuma kadang processing warnanya lebay ya. Langit yang biru jadi biru banget. Daun yang ijo jadi ijo banget. Terangnya terang banget. Mungkin dia terlalu berusaha, nggak santai aja, padahal suasana kayak gini HP mid range pun udah bagus. Terus kalau malem, disini juga kelihatan kalau kualitas kamera dari ROG Phone kurang oke ya. Kalau saya nilai sih, ini mirip kayak kamera HP standar 3-4 jutaan lah buat night mode. dia kerasa nerangin banget, jadi kasar banget kalau nggak pake night mode. Dia gelap-gelap aja, apalagi kamera ultrawidenya juga noise-nya banyak dan halus. Kamera bukan sesuatu yang dibanggain di ROG Phone. Kesimpulan buat ROG Phone 8. Ya ini ROG Phone yang klasik sih performanya tentu paling kenceng, fiturnya juga tentu bakal kerasa curang. Ini fitur yang gaming banget, saya malah ngerasain sedikit kecemasan gitu ya. Semoga Yesus nggak males, nggak mulai putus asa buat jualan HP. Walaupun dari kemarin kita bilang mereka bikin HP cuma buat have fun doang, nggak cari untung. Semoga dananya masih tetep tebel ya buat aneh-aneh ya. Kalau sekarang rasanya mereka satu dana buat dibikin 2 HP. Jadinya apa fondasinya sama, Zenfone ROG cuma fitur-fitur pelengkap aja yang dibedain. Jadinya rasanya kurang berkarakter aja ya ROG Phone kali ini ya. Dari desainnya sih, dari layarnya sih, dari speakernya sih. Kalau dari performa ya tentu aja tetep paling kenceng lah. Jadi gitu aja unboxing buat ROG Phone 8 yang edisi paling murah. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Pegangnya paling enak sih. Kalau mejem nggak nyangka ini ROG Phone.